Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Masak ala Jimmy Catering Kali ini saya berbagi rasa cara membuat kuah sup tom yum Cara buatnya mudah dan simple banget untuk yang ingin masak cepat Tom yum itu adalah makanan khas Thailand yang seperti sup gitu Tapi udah terkenal di Indonesia Oke, bagi kalian yang penasaran gimana sih cara buat kuah tom yum Ikutin videonya sampai selesai ya Untuk bahan-bahan membuat kuah sup tom yum Ini saya menggunakan kaldu udang Nah, beberapa biji aja Kemudian untuk isinya ada sosis, ada bakso ikan, ada bakso sapi Dan tayuran hijau seperti sawi putih dan sawi hijau Oke, selanjutnya kita lihat bumbu-bumbunya Ini ada buang putih yang dihaluskan Kemudian ada kemiri juga yang udah disangrai dihaluskan juga Ini ada saus sambal dan bubuk cabai Untuk bumbu rempahnya ini ada lengkuas, jahe, serai, dan daun jeruk Selanjutnya kita panaskan minyak Kebetulan ini saya menggunakan minyak zaitun biar lebih sehat Kemudian kita tumis bawang putih Lalu kita masukkan kemirinya Nah, ini kemirinya udah masuk ya Udah kita masukkan, kita tunggu, kita tumis-tumis sampai dia wangi Kemudian kita masukkan udangnya Nah, udangnya juga kita tumis sampai kemerahan ya Setelah ini kita masukkan air Kita masukkan airnya sekitar 500 ml Karena ini saya bikin 2 porsi ya Oke, setelah masuk airnya Kemudian kita masukkan bumbu lainnya Yaitu seperti saus tomat dan bumbu-bumbu lainnya Seperti bubuk cabai Semuanya yang kita masukkan Kecuali sayurnya nanti terakhir aja Lupa kita masukkan bumbu rempahnya Seperti serai, lengkuas, dan jahe Boleh juga langsung ya Kita masukkan itu cabainya Juga biar ngateng Daun jaruk juga Kita tunggu sampai beberapa saat Supaya aroma-aroma rempahnya itu keluar Kemudian kita tambahkan seasoning Yaitu garam dan gula Supaya mantap ya Ini saya tidak menggunakan kaldu bubuk Ataupun vetsin Karena ini aja udah enak Setelah itu kita masukkan semua isiannya Yaitu bakso-baksuannya Kita masukkan dia sampai mateng dan mengembang Untuk selera pedasnya Kita suka-suka aja ya Boleh menggunakan cabai rawit Langsung diulek Atau tanpa dipotong Seperti itu Supaya lebih kenyang Ini saya tambahkan biun Biun jagung ya Nah langsung aja kita masukkan ke kuah tom yumnya Terakhir kalau kuahnya udah enak Seperti rempah-rempahnya juga sudah Meresap ke bumbunya Ke kuahnya boleh langsung kita masukkan sayurannya Karena sayuran dimasak sebentar aja ya Jangan lama-lama Dan sebenarnya kalau masak sayur itu Tidak perlu direbus sampai lama Cukup seperti ini aja Lalu aduk-aduk aja Nanti juga udah mateng dengan sendirinya Nah simpel dan praktis kan Bisa dicobain Masak seperti ini ketika kita sedang buru-buru Dan tidak perlu ribet ya Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam kuliner Salam sehat Salam enak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax